Film dimulai pada tanggal 5 September 1944 di Zeeland, Belanda Kota yang menjadi salah satu daerah penting bagi pasukan Jerman saat Perang Dunia Kedua Dimana selama pasukan Jerman menduduki kota itu Pasukan mereka dapat menahan laju gerak pasukan sekutu menuju Enwerpen Yang menjadi gerbang penting bagi pasukan sekutu menuju Berlin Di kota itu kita juga diperkenalkan dengan seorang gadis bernama Tun Tun sendiri adalah seorang anak dokter relawan Jerman yang bekerja di gedung wali kota Zeeland Dan Tun juga memiliki seorang adik bernama Andrik yang memiliki hobi fotografer Waktu itu seluruh warga Zeeland mendapatkan kabar kalau pasukan sekutu sedang menuju kota mereka Kabar itu pun menjadi berita baik bagi warga sekitar dan juga Tun Karena sebentar lagi mereka akan bebas dari pemerintahan Jerman di kota mereka Mendengar berita baik itu, Tun pun menyusuri jalan dengan wajah yang bahagia Sedangkan di sisi lain, para pasukan Jerman sedang tertunduk lesu Karena mereka habis dipukul mundur oleh sekutu di garis depan Pemandangan itu pun diabadikan oleh Andrik yang merupakan adik dari Tun Namun karena tindakannya itu, salah satu perwira Jerman pun marah dan perwira itu pun menghancurkan kamera yang dimiliki remaja tersebut Karena merasa kesal kameranya telah dihancurkan, remaja itu pun membuat kekacauan yang nantinya akan berunjung kecelaka Beruntungnya, Drik berhasil selamat dari tembakan pasukan Jerman yang mengejarnya Walaupun dirinya sendiri sempat terkena luka tembak di lengannya Keesokan harinya, pasukan Jerman terlihat telah bangki dari kekalahan yang kemarin Dimana diketahui pasukan sekutu belum bisa menembus pertahanan pasukan Jerman di sungai Flissingen Harapan yang diinginkan Tun dan warga Zealand seketika memudar ketika mengetahui hal itu Ditambah dengan berita kalau adik Tun sudah menjadi burunan bagi tentara Jerman akibat insiden yang dibuatnya Di seluruh kota, pasukan Jerman pun menangkapi beberapa anak yang seumuran dengan Drik Tun yang melihat pergerakan dari pasukan Jerman itu Ia pun berusaha menyemunyikan adiknya ke temannya yaitu Jana sesuai dengan arahan dari adiknya sendiri Namun belum sempat menyemunyikan adiknya Seorang kolonel Jerman bernama Begrove datang ke kota itu dan dirinya juga mengetahui keberadaan dari adik Tun Kolonel itu pun menyuruh Tun dan ayahnya agar dapat menyerahkan adiknya ke hadapan pasukan Jerman Esok harinya, Drik pun dijemput oleh beberapa pasukan Jerman di depan kediamannya Namun sebelum berpisah, Drik membisikkan sebuah pesan ke kakaknya agar Tun dapat meneruskan pesan itu ke Jana Tun pun mengambil berkas yang dipesankan oleh adiknya untuk dibawa ke Jana Dan ternyata isi berkas tersebut adalah sebuah lembaran foto yang mengarahkan ke bagian pertahanan Jerman di sungai Flissingen Serta Tun juga mengambil sebuah peta sungai Flissingen di kantor balai kota tempat ia bekerja Malam itu pun Tun menemui Jana di tokonya untuk memberikan berkas tersebut Dan disana terungkap kalau Jana dan adiknya Tun telah bergabung dengan kelompok pemerontak yang memiliki misi untuk membocorkan pertahanan Jerman di sungai Flissingen Di pagi harinya, Tun dan ayahnya menemui Kolonel Beggroff untuk menegosiasikan hukuman yang pantas diberikan ke Drik Dan disana ayah Tun meminta kepada kolonel tersebut agar Drik tidak diberikan hukuman mati Dikarenakan kolonel itu sangat menghormati Ayatun, kolonel itu pun berjanji akan memberikan hukuman yang ringan kepada anaknya Dan di tempat itu juga, Tun dipertemukan dengan seorang pria bernama Marinus Marinus sendiri adalah warga asli Belanda yang mengabdikan diri kepada pasukan Jerman Karena alasan ingin mengubah kehidupan keluarganya yang sering ditindas Serta ia juga merupakan salah satu pasukan Jerman yang berhasil selamat di pertempuran Front Timur pada tanggal 11 Agustus 1944 Dan karena kegigiannya di Front Timur, ia pun ditugaskan untuk menjadi sekretaris kolonel Beggroff di kota Zilen Namun janji yang telah dijanjikan oleh kolonel Beggroff kepada Ayatun ternyata adalah kepala suan Dimana kenyataannya kolonel Beggroff menghukum Drik dengan siksaan berat yang dilakukan oleh Gestapo Dan karena hal itu, kolonel Beggroff pun mendapatkan beberapa nama yang diindikasi adalah anggota pemberontak Yang nantinya akan dieksekusi oleh pasukan Jerman termaksud Drik Dan di kejadian penyiksaan itu, Marinus pun tidak sengaja melihatnya Dan ia pun memberitahukan kejadian itu kepada Tun Namun aksinya tersebut berhasil dipergoki oleh bawahan kolonel Beggroff Setelah kembali ke markas, Marinus pun diperintahkan untuk kembali bertugas di medan pertempuran oleh kolonel Beggroff Sekaligus menjadi eksekutor terhadap hukuman mati adik Tun Merasa telah dihianati oleh pasukan Jerman Tun dan Jana pun memilih untuk meneruskan berkas yang kemarin didapatkan untuk diberikan ke pasukan Jerman yang berada di seberang sungai Flissingen Dimana mereka pertama-tama harus melewati benteng pertahanan Jerman di sungai itu sampai ke sebuah perahu yang berada di tepi sungai yang berlumpur Ketika Tun dan Jana hendak menaiki perahu tersebut, disana mereka ketahuan oleh pasukan Jerman Tun pun tertangkap sedangkan Jana berhasil sampai di seberang sungai tepat berada di hadapan pasukan sekutu Singkat cerita, kedua pasukan itu sudah bersiap di medan pertempuran Dan di pertempuran pertama, pasukan sekutu berhasil dipukul mundur oleh pasukan Jerman Jerman Selamat menikmati! Namun dengan bantuan dari berkas yang didapatkan oleh anggota pemerontak, di pertempuran berikutnya pasukan Jerman berhasil di kalahkan oleh pasukan sekutu yang menerapkan strategi dua sisi pengepungan. Dan di pertempuran itu juga, Marinus bertemu dengan salah satu pasukan sekutu bernama William, yang merupakan pasukan squadron tentara Inggris yang sempat terjatuh saat mengudara di kota Flissinger. William pun membiarkan Marinus untuk melarikan diri ke kota, dan ketika Marinus berada di kota, Marinus pun sempat mendengar suara teriakan dari Tern yang berada di dalam penjara, di mana Tern hendak ingin dibunuh oleh salah satu pasukan Jerman. Marinus pun mengorbankan nyawanya demi menyelamatkan Tern, sekaligus menyampaikan penyesalannya karena telah membunuh adiknya yang tidak sempat ia ungkapkan. Ia pun tewas, dan tidak lama setelah itu pasukan sekutu berhasil menguasai kota itu sepenuhnya, dan membuat pasukan sekutu dapat berlabuh ke kota Enwerpon. Dan film pun selesai. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton